Oke ya, kali ini saya ingin berbagi mengenai bahwa kami kedatangan seorang tamu ya beberapa waktu akhir-akhir ini kami kedatangan banyak tamu yang ingin menyaksikan melihat langsung buah-buah alpukat yang merupakan hasil karya kami yang pendek-pendek dan juga besar-besar ya bisa dilihat ini beberapa hari ini kami kedatangan tamu dan salah satu ini adalah rekan kami ya, rekan dekat yang ingin melihat langsung kondisi tanaman kami ya yang kebetulan ini di belakang rumah yang kondisi buah sudah mendekati hampir tua dan memiliki ukuran yang sudah cukup besar ya tanaman pendek sehingga ini sangat menyenangkan ya menjadi hiburan tersendiri bagi teman-teman dan bagi rekan-rekan yang lain untuk bisa menyaksikan karena biasanya pohon alpukat itu pohonnya tinggi, besar dan buahnya jauh nanti atas sana namun kali ini ada sesuatu yang berbeda di dalam tanaman kami salah satunya bisa menjadi untuk cuci mata, refreshing dan selfie ya agar bisa melihat langsung foto langsung dengan alpukat-alpukat yang pendek ini ya menjadi sesuatu daya tarik tersendiri nah ternyata hal ini sangatlah menyenangkan ya banyak benda tamu-tamu berdatangan untuk melihat langsung ke tempat kami meskipun ya sekedar foto, kita ngobrol-ngobrol dan saling berkenalan agar lebih kenal lebih jauh dan juga ada yang pesan minta dibuatkan ya tanya jawab seputar bagaimana tutorial, cara membuat bibitnya seperti apa ya pressnya, berapa lama, apa yang harus dilakukan selama proses grafting, proses menanam dan perawatannya kami bagikan share kepada rekan-rekan dan tamu-tamu yang datang ke tempat kami saya berharap apa yang kami ketahui, apa yang kami bisa bisa kami bagikan kepada teman-teman semua, kepada rekan-rekan semua karena biar bagaimanapun juga tanaman alpokat adalah tanaman yang sangat menyenangkan ya mungkin image orang bahwa tanaman alpokat itu banyak ulatnya namun kali ini berbeda dengan tanaman yang kami miliki ya tanamannya pendek ya, jarang sekali ditemukan ulat karena daunnya memang tidak disukai ulat ya jarang-jarang sekali kami temukan sehingga ini nyaman bila kita tanam di lokasi dekat dengan rumah ya oke ya, ini beberapa contoh saja yang tanaman kami, yang juga masih banyak tanaman kami yang lain yang akan kami persisipan untuk ke depannya menjadi tempat refreshing ya bagi kami keluar